Pemirsa setelah 3 hari 2 malam terjebak di hutan, kini seluruh rombongan Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono berhasil dievakuasi dari hutan Kerinci. Pasukan khusus yang diterjunkan untuk mengevakuasi harus bertaruh nyawa hingga bergelantungan dengan seutas tali. Salah satu pasukan khusus tersebut adalah Kopda Ahmad Nofrizal. Aksi heroik Kopda Ahmad Nofrizal bergelantungan dan berputar-putar di seutas tali sambil memegang erat Kapolda Jambi yang berada di tandu viral di media sosial. Menggunakan sebuah tandu Irjen Rusdi berbaring lalu ditarik menggunakan tali naik ke atas helikopter. Bahkan ada momen tandu dan seorang prajurit TNI AU berputar-putar puluhan kali di udara. Lantas siapa sosok Kopda Ahmad Nofrizal? Dari hasil penelusuran, Kopda Ahmad Nofrizal merupakan prajurit TNI AU dari Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopas Gak. Diketahui Kopas Gak merupakan pasukan elit yang dimiliki TNI AU atau biasa disebut Kops Barat Jingga. Ia berasal dari Batalion Komando 462 Palunggeni. Saat diwawancarai Tribun Network pada selasa 21 Februari, Kopda Ahmad Nofrizal membeberkan detik-detik evakuasi yang berlangsung dramatis tersebut. Ia berasal dari Batalion Komando 462 Palunggeni. Saat diwawancarai Tribun Network pada selasa 21 Februari, Kopda Ahmad Nofrizal membeberkan detik-detik evakuasi yang berlangsung dramatis tersebut. Sebagai anggota dari satuan tempur, ia mengaku sudah terbiasa dengan kondisi yang terjadi seperti video yang sudah beredar. Ahmad Nofrizal menuturkan dirinya tak mengalami kendala baik saat proses evakuasi maupun setelahnya. Meski demikian, proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi memang butuh upaya lebih. Sebab kondisi medan di Bukit Tamiyai kerinci yang cukup ekstrim. Disebutkan bahwa ketinggian dari daratan ke helikopter sekira 75 feet. Kini setelah 54 jam berada di tengah hutan, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi berhasil dievakuasi dengan aman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Subscribe ya!